Teman Motion Pelaksanaan kegiatan Lomba Slalom Test menggandeng Kompas TV Manado sebagai media partner dalam Bayangkara Christmas Auto Fest 2023. Kegiatan disambut antusias warga penggemar otomotif, yang berlangsung di Mapolda Sulut 9 hingga 10 Desember 2023. Pelaksanaan kegiatan ini digelar Honda Brio Community Sulut, bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia Sulawesi Utara bersama kepolisian Polda Sulut. Kegiatan ini digelar bertujuan untuk menggali potensi atlet di bidang otomotif, serta mencari bibit atlet muda di bidang tersebut, sekaligus sebagai ajang silaturahmi semua pembalap yang ada. Kegiatan ini dibuka dalam sejumlah kelas seperti City Cari, kelas Pick Up dan kelas Station. Bagi pemula, seedit serta kelas tambahan bagi anggota Polri. Kegiatan ini disambut antusias pembalap di mana jumlah peserta mencapai 120 pembalap termasuk perempuan, yang berasal dari dalam dan luar daerah. Ini Sulawesi Utara memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Slalom Test ini, di mana ini sulut turut menargetkan mencari bibit atlet muda untuk dikembangkan, serta mengikuti kejuaraan nasional. Bersiap-siap, nomor saat 30 untuk kategori City. Sementara Bull, Sini? Oke. Kami komunitas Honda Rio Community yang ada di Sulawesi Utara, melaksanakan kegiatan Bayangkara Otofest untuk para peminat Slalom, biar ke depannya kita tetap, tali silaturahmi tetap terjaga. Oke ya, ini akan menjadi agenda HBC Sulut untuk ke depannya, dan kita akan bicarakan nanti untuk persiapan kegiatan selanjutnya yang kita akan laksanakan di setiap tahunnya. Ya, kami akan mencari para-para bibit atlet-atlet otomotif yang masih muda, dan kita akan kembangkan mereka dalam otomotif slalom. Kami dari Pertama dari Minusulasi Utara support kegiatan dari HBC ini, dan saat ini kami membuka kelas khusus untuk pembalap-pembalap senior, SIDID, dan juga pembalap pemula. Ada juga kelas Ruki yang memang baru pertama kali, dan ada dua mungkin yang baru pertama kali masih 13 tahun. Kami akan menjadi salah satu support dari klub-klub, sehingga di tahun depan kita akan rencanakan untuk event ini secara bertahap, minimal ada empat kali dalam setahun, sehingga ini bisa melangirkan bibit-bibit pembalap kembalap yang baru. Karena selanjutnya utara sangat banyak pembalap, sampai ke tingkat nasional. Oke. Oke, semut-semut saja, semut-semut saja, putaran cepat, putaran cepat, cepat. Oke, putaran kecil juga sekarang.